Terlahir sebagai seorang putri kerajaan adalah impian banyak wanita di dunia ini. Selain kehidupan yang mewah dan serba ada, menjadi putri kerajaan tentu menjadi nilai plus bagi setiap pasang mata yang memandang. Apalagi kecantikan setiap wanita keturunan raja sudah gak diragukan lagi, alias pada bening-bening. Di antara semua putri kerajaan di dunia ini, kalian pasti pernah lihat kan beberapa di antaranya, baik melalui sosmed maupun televisi. Hmm, lalu kira-kira siapa saja yang tercantik di antara mereka? Tanpa berlama-lama, berikut Mimin sajikan 10 putri kerajaan tercantik di dunia. Jena Norodom Yang pertama mari kita mulai dari putri kerajaan asal Kamboja yang cantiknya disebut-sebut mirip artis Korea. Iya, dia adalah Jena Norodom, gadis cantik kelahiran Paris pada 11 Maret 2012 lalu. Jena Norodom sendiri merupakan keturunan kerajaan Kamboja dari Norodom Bupari, tepatnya sebagai cucu pangeran Norodom Cakrapong dan buyut dari mendiang raja Norodom Sihanu. Gak cuma cantik dan menawan, putri Jena juga disebut fasi berbagai bahasa seperti Perancis, Khmer, Thailand, China, dan Inggris. Oh iya satu lagi nih, ia juga dikenal berbakat di bidang tarik suara, tari, hingga acting. Wah, putri muda bertalenta nih guys! Maria Olimpia Next ada putri Maria Olimpia, putri cantik asal Yunani dan Denmark. Maria Olimpia lahir di New York City, Amerika Serikat pada 25 Juli 1996. Dan merupakan anak tertua dari Pavlos yang tak lain adalah putra mahkota Yunani dan Mary Chantal, putri mahkota Yunani. Jika dilihat dari kesehariannya, putri yang satu ini cukup berbeda jauh dengan putri kerajaan pada umumnya nih guys. Ia justru menjadi sebuah gambaran putri kerajaan modern yang tidak memiliki beban atau tugas kerajaan. Bahkan nih guys, ia malah aktif sebagai model untuk salah satu brand besar yakni Louis Vuitton. Gimana guys, seksi dan terbuka banget kan? Orang-orang pasti gak nyangka nih kalau doi adalah putri raja. Azema Nikmatul Bolkiah Selanjutnya ada putri Azema Nikmatul Bolkiah yang merupakan anak sulung dari Sultan Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah, dan Hajah Maryam. Putri Azema lahir pada 26 September tahun 1984 lalu dan merupakan seorang putri raja yang cerdas dan bertalenta. Ia merupakan alumni dari Universitas World Week Inggris dan alumni University of London. Nah yang paling membanggakan lagi nih, meski ia merupakan seorang keturunan raja, putri Azema juga merupakan atlet polo loh guys. Dengan bakatnya ini, ia sering mewakili Brunei dalam ajang SEA Games, hingga berhasil meraih piala perunggu pada SEA Games 2017 lalu. Wah, gak cuma cantik dan soleha, ternyata juga berbakat ya guys. Paket komplit banget tuh. Dari Brunei kita beralih ke negeri mewah nan megah di Jazira Arab, yakni Dubai. Salah satu putri yang paling tersohor di sana hingga saat ini yaitu Sheikhah Mahra, binti Muhammad bin Rashid al-Maktoum, atau yang akrab di Sapa Sheikhah Mahra. Dia adalah anak dari seorang pemimpin bergelar emir atau pemimpin tertinggi bernama Muhammad bin Rashid al-Maktoum, yang merupakan perdana menteri sekaligus wakil presiden Uni Emirat Arab. Putri cantik kelahiran 26 Februari 1994 ini merupakan lulusan bisnis yang bekerja sama dengan ayahnya dalam mengembangkan Dubai. Tidak hanya itu, ia juga disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis, yakni sebesar 17 triliun rupiah. Wihdih, cantik-cantik triliuner nih guys! Amira Al-Tawil Selanjutnya ada putri cantik dari kerajaan Arab Saudi yang bernama Putri Amira Al-Tawil. Wanita cantik yang dikenal cerdas dan berbakat ini merupakan wanita kelahiran 6 November 1983 dan merupakan putri dari Aidan bin Nayef Al-Tawil Al-Otaybi, salah satu anggota keluarga Saud. Tapi di balik kecantikannya ini, siapa sangka bahwa dirinya sudah menjadi janda di usia muda setelah bercerai dengan pangeran Al-Walib bin Talal. Beberapa tahun kemudian, ia lalu dinikahi oleh Halifah bin Butti Al-Muhairi, pengusaha kaya asal Uni Emirat Arab. Di samping kehidupan pribadi yang ini, putri Amira dikenal sebagai wanita yang brilian dan disibukan dengan berbagai kegiatan kemanusiaan. Putri Raja mah emang cuma dua, kalau gak sama pangeran, paling sama Sultan-Sultan, iya kan guys? Carlot Kasiragi Bergeser ke Italia Selanjutnya ada Carlot Mary Pomelain Kasiragi atau yang akrab di Sapa Putri Carlot. Ia merupakan wanita cantik kelahiran 3 Agustus 1986 dan merupakan anak kedua dan putri tunggal dari pasangan Putri Hanover alias Karolin dan Stefano Kasiragi, seorang industrialis Italia. Karena merupakan anak dari Putri Karolin, Putri Carlot menduduki urutan ke-11 tahta kerajaan Monaco. Selain terkenal sebagai bangsawan, wanita satu ini juga terkenal sebagai dota resmi untuk koleksi berkuda brand Gucci. Seorang filsuf besar, seorang penulis, dan editor majalah, hingga seorang produser film. Hmm, gimana guys? Paket super komplit lagi kan? Alexia Next ada Putri Alexia yang berasal dari Belanda. Gadis cantik pemilik nama lengkap Alexia Juliana Marcella Laurentian ini, lahir di Den Haag, Belanda pada tanggal 26 Juni 2005. Ia merupakan anak kedua dari Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima, sehingga berada pada posisi ketiga di garis suksesi tahta Belanda. Lalu ketika ayahnya naik tahta pada tahun 2013 lalu, Putri Alexia kemudian menduduki posisi kedua. Meski masih baru siabel ya, jangan salah guys. Putri Alexia sudah menguasai beberapa bahasa, mulai dari Belanda, Inggris, hingga bahasa Spanyol. Dan kini dirinya sudah menampu pendidikan di luar negeri, tepatnya di UWC Atlantic College Wallis. Wih nih, calon-calon Putri Kerajaan yang cerdas nih guys. Sirifanavari Nariratana Sirifanavari Nariratana merupakan putri dari pasangan Putra Mahkota Mahavaji Ralongkorn dan Sujarine Viva Charowongse, sekaligus cucu dari Raja Bumibol Adulyadej. Putri Kerajaan Thailand ini lahir di Bangkok, Thailand pada 8 Januari tahun 1987 lalu, yang kemudian diberi gelar lengkap Her Royal Higness Princess pada 15 Juni 2005 oleh komandan kerajaan kakeknya. Selain terkenal karena gelar bangsawannya, ia juga terkenal sebagai salah satu bangsawan paling bergaya di dunia fashion. Ia hobi merancang busana dan menggunakan labelnya sendiri hingga kerap tampil di acara fashion bergengsi seperti Chanel, Baleng, dan Hermes. Hmm, 5s Putri Kerajaan emang gak kaleng-kaleng ya guys? Madeleine Madeleine Therese Amelia Josephine, atau yang lebih dikenal dengan nama Putri Madeleine, adalah wanita cantik kelahiran Stockholm, Sweden pada 10 Juni 1982. Ia merupakan Putri Bungsub dari Raja Kart XVI Gustav dan Ratu Sylvia dari Sweden, sehingga menduduki urutan ke-6 dalam garis suksesi tahta Sweden. Dalam kesehariannya, Putri Madeleine banyak melaksanakan tugas kerajaan atas nama ayahnya dan orang-orang di Sweden. Mulai dari perayaan hari-hari nasional, ulang tahun raja dan Putri Mahkota, perayaan Nobel, makan malam negara, hingga turut bergabung dalam berbagai konferensi PBB. Wah, gak seperti Putri lain yang sibuk dengan dunia luar, rupanya Putri Madeleine banyak mengabdikan diri untuk kerajaan. Terakhir kita beralih ke tanah air. Sebelumnya kalian tentu sudah tahu kan kalau di negeri plus 62 ini juga terdapat berbagai kerajaan. Oleh karena itu, Mimin bakal kenalin salah satu putrinya yang bernama Matilda Chong. Sebenarnya, sosok wanita cantik ini adalah seorang pengusaha yang lahir dan dibesarkan di Singapura. Namun dirinya menjadi seorang wanita yang terpilih untuk mendapatkan gelar putri dari keraton Surakarta pada April 2018 lalu. Dengan demikian, direktur eksekutif di sebuah perusahaan global yakni Lions of Asia Group ini, memegang status kerajaan di Istana Solo atau yang dikenal dengan Keraton Surakarta. Wah, kalau gini pasti Tuan Putri senang banget tuh berkunjung ke Indonesia. Iya kan guys? Nah menurut kalian, Putri Kerajaan mana lagi nih yang kecantikannya sungguh paripurna? Kalau ada jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thank you update lovers! Terima kasih telah menonton!